Tim juga mengumpulkan sejumlah partikel bahan peledak. Kapolda Riau Brigjen Polisi DDS Komarudin menyatakan, bom yang menghancurkan Ruko di jalan Sukarno-Hatta pekan baru tersebut dari jenis C4 RDX Nitrat yang mempunyai daya ledak tinggi. Karena itu tidak heran bangunan Ruko hancur dan merusak dua Ruko di sebelahnya. Selasa siang, tim Puslafor dan Jihandak juga menemukan satu korban lainnya, Dewi Arianti, karyawan Ruko yang saat kejadian tengah tidur di lantai satu. Dengan demikian, korban menjadi dua orang tewas dan empat orang lainnya luka-luka. Meski Kapolda menolak spekulasi ledakan di Ruko berhubungan dengan kasus bom lainnya, namun di pekan baru hari ini juga tengah digelar persidangan kasus bom malam Natal tahun 2000 lalu dengan terdakwa Datuk Rajo Ameh alias Muhtar Tanjung alias Datu. Yusir Ardanis melaporkan dari pekan baru Riau. Terima kasih telah menonton!